Dan pemirsa selain di Surabaya, baku tembak antara Densus 88 dan terduga teroris juga terjadi di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara. Baku tembak tersebut sempat membuat panik warga sekitar. Arus lalu lintas di Jalan Baru Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara tiba-tiba macet menyusul baku tembak yang terjadi antara tim Densus 88 dan terduga teroris. Dari informasi di lapangan diketahui dua teroris berhasil dilumpuhkan oleh polisi. Sementara hingga saat ini pemirsa wartawan belum diperkenankan mendekati lokasi.